Oke, selamat pagi ketemu lagi di channel youtube Kali ini kita bahas lagi soal cetak stiker Ini untuk teman-teman yang mau coba cetak stiker pake printer di rumah Ini contohnya stiker hologram Nah ini dia hasil cetaknya Gak luntur, jadi coba dikusa pake jari Digosok-gosok, itu gak luntur Teman-teman bisa liat ini, hasil cetaknya bagus banget Dan kertas stiker hologramnya ini Bisa dipake untuk dicetak pake tinta dye Jadi ini berlaku semua buat printer HP, Canon dan juga Epson Gak perlu ganti-ganti tinta Teman-teman udah bisa mulai usaha cetak stiker di rumah Ini contoh stikernya Stiker vinyl hologram rainbow atau pelangi Ya teman-teman bisa beli di Shopee Silahkan dicoba Ukurannya 130 gram, 20 lembar, bahannya vinyl Nah jadi buat teman-teman yang cari-cari printer Buat cetak stiker glossy, stiker vinyl Dan gak luntur, itu udah banyak banget bahan-bahan kertas Yang mensupport tinta dye Saya selalu rekomendasi pake tinta original Kecuali kalo gak ada pilihan Tapi sekarang pilihannya sudah banyak Dan itu bisa, hasil cetaknya bagus Oke, semoga informasi ini menambah inspirasi buat teman-teman Dan begitu saya posting di grup ini Banyak banget yang nanya Kok bisa kayak begini Jadi mereka juga kayaknya bingung Dan baru tau kalo ternyata pake tinta original itu bisa cetak seperti ini Hasil cetak pake tinta dye Merik universal Ya Direndam aja gak akan luntur seperti ini Nah ini udah bagus kan Kita udah bisa bikin hasil cetakan seperti ini Jadi kita gak perlu lagi gonta-ganti tinta Ya semuanya pake original Teman-teman udah bisa mulai Tinggal sekarang teman-teman pilih aja Printer apa yang cocok sesuai kebutuhan Dan juga budgetnya Oke terima kasih Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih